Oke teman-teman, ikuti cerita aku dari ini yuk! Oke teman-teman, masih dengan aku. Di pagi hari ini tuh ceritanya mama aku gak ada ikan teman-teman. Jadi aku disuruh katanya, nah ayo pergi cari ikan lagi di laut. Jadi aku memutuskan untuk pergi mancing. Wah, rupanya Aldos mengantar aku lagi dong. Lihat nih kucing kesayangan aku, Aldos namanya teman-teman. Dan disini tuh perahu ini yang mau aku gunakan. Dan perahu bala-bala aku teman-teman yang kecil ini langsung saja aku bawa mancing dengan bekal-bekal gitu ya. Karena ini tuh masih pagi, aku belum sarapan teman-teman. Langsung saja perahunya aku dorong gitu untuk menuju ke belakang gitu ya teman-teman. Karena perahu aku aku simpan di pelangga gitu biar kayunya awet gitu. Jadi aku simpan disini dan lalu aku tarik dan aku dorong ke belakang gitu. Lalu aku luruskan ya teman-teman. Dan setelah perahunya aku luruskan, waktunya mesinnya aku nyalakan dengan cara ditarik ya teman-teman. Karena ini tuh mesin perahu balak-balak. Dan ini suasana di belakang rumah kampung Dusun Namiko Miko. Desa Welawi di kampung aku ya. Ini tuh suasana belakang rumah penduduk Dusun Namiko Miko. Dan ini juga suasana depan kampung Dusun Namiko Miko ya teman-teman. Disini banyak perahu yang parkir gitu teman-teman. Dan di pertengahan jalan seperti biasa aku yang jadi juru kemudi ya. Di pertengahan jalan ini tuh aku juga melihat ada sepupu aku yang dari kota Palopo nih. Karena di kampung aku gak ada motor dan mobil jadi kemana-mana tetap menggunakan perahu ya teman-teman. Disini tuh langsung saja kita menuju ke laut lepasnya gitu. Tapi di hari ini tuh aku gak mau mancing di laut gitu teman-teman. Karena suasana di siang hari ini tuh sangat panas sekali teman-teman. Bisa-bisa kita terbakar kalau kita mancing di laut gitu karena sangat panas. Jadi aku mau memutuskan untuk mancing disini aja. Pinggir-pinggir laut gitu sungai tapi pinggir laut teman-teman. Atau muara kampung ya. Dan akhirnya tidak menunggu beberapa lama. Akhirnya kita sampai di spot yang mau kita tempatin nih. Langsung saja aku menuju ke depan untuk mendayung perahu aku untuk menuju ke depan gitu ya. Aku mau tempati di tempat ini karena disini tuh gak terlalu panas. Ada nipa-nipa yang melindungi kita dari cahaya matahari. Langsung saja perahunya aku ikat ya. Biar perahu kita tidak lontok atau hanyut. Dan ini mancingnya sudah mulai aku pegang nih. Ini spot kita di siang hari ini. Dan ini umpan mancing kita. Udang teman-teman. Udang ini aku dikasih oleh sepupu aku yang di depan rumah tadi. Langsung saja mancingnya aku ambil nih untuk aku mau buang. Mudah-mudahan aja dapat sambaran ikan ya teman-teman. Ini tuh udangnya masih ada yang hidup dan ada juga yang mati. Tapi aku mau menggunakan udang hidup dulu. Mudah-mudahan dapat ikan besar ya. Disini tuh mata kailnya langsung saja aku pasang di umpan udangnya. Lalu aku buang. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat ikan besar. Dan disini aku mengambil mancing kedua aku. Karena di hari ini tuh aku bawa dua mancing ya teman-teman. Aku memasang juga umpan udang gitu ya. Setelah kedua mancingnya sudah dibuang. Langsung saja dong aku pegang tasinya. Atau kail tasinya gitu ya teman-teman. Biar kita rasa-rasakan apakah ada ikan yang mau makan atau gimana. Setelah aku lepaskan kailnya dan aku pengepeng gini. Wah udah lama nih. Gak ada yang makan teman-teman. Dan wah rupanya disini aku. Strike nih kira-kira ini apa ya teman-teman. Sangat berat sekali. Wah rupanya bukan ikan teman-teman. Melainkan cuma sampah gitu. Gue kira ini kan besar karena sangat berat gitu. Aku tarik disini tuh sambil aku tunggu-tunggu. Wah udah lama nih gak ada sambaran. Gimana ya teman-teman. Wah dan Alhamdulillah langsung ada sambaran dong. Langsung aku tarik kira-kira ikan apa ya. Wah ikan ini namanya di kampung aku. Ikan aroro. Kalau di kampung kalian ikan apa nih yang warna putih ini. Langsung saja aku simpan ya. Wah keren banget teman-teman. Disini tuh sambil aku memancing-mancing. Dan aku udah lapar karena belum makan pagi. Aku mau makan udang masak nih. Dengan nasi, dengan sambal gitu. Wah pasti enak sekali makanan kita di pagi hari ini teman-teman. Langsung saja aku lepaskan matakelnya dengan cuci tangan. Lalu aku mau makan disini ya. Ini yang aku makan dua. Rupanya ini itu udang mentah. Ini yang teman-teman. Udang masaknya yang sudah dimasak mamaku tadi. Disini tuh langsung saja aku berikan sambal. Lalu aku makan. Hmm, enak sekali teman-teman. Wah dan setelah aku makan aku melihat pancingan aku ditarik. Langsung saja aku tarik dong. Kira-kira ini sambaran ikan apa ya teman-teman. Wah dan rupanya ikan yang sama nih teman-teman. Sama tadi kayak tadi. Ikan ini, ikan naroro. Disini tuh aku dapet sambaran lagi teman-teman. Wah, ikan apa nih kalian kenal ke ikan ini? Ikan yang viral itu loh. Memang ikan ini mau viral teman-teman. Nama ikan ini tuh ikan bombi. Langsung aku simpan. Dan setelah itu langsung saja pancingannya aku buang lagi. Mudah-mudahan dapet sambaran lagi ya teman-teman. Disiang hari ini. Disini tuh aku tadi lupa bawa air minum gitu teman-teman. Jadi aku memutuskan untuk minum disini aja. Karena aku sudah makan gak bisa kalau gak minum teman-teman. Jadi aku mau minum air kali aja dengan cara begini. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu aku dapet sambaran lagi disini. Dapet lagi dong. Wah dan ikan ini rupanya dijangkat teman-teman. Gak dimakan. Dan setelah aku buang pancingannya wah rupanya ada orang nih yang datang pancing juga. Rupanya dia ini mengenali aku teman-teman. Orang dari Salok Lemo. Dia datang menyambar gitu katanya. Hai Irfan aku ini pelurus kamu. Anak aku sangat suka nonton video kamu. Bilang oh iya om disini tuh karena ikannya sudah gak makan. Jadi aku mau memutuskan untuk pulang aja ya teman-teman. Karena disini tuh aku juga sudah lapar nih. Karena disini tuh sudah mau sore teman-teman. Cuma tadi pagi aku makan. Disini sudah mau sore nih. Aku mancing terus. Dan langsung saja mesinnya aku nyalakan ya. Untuk menuju pulang teman-teman. Seperti biasa aku yang jadi juru kemudi ya. Kemana-mana. Dan ini hasil akhir aku wah. Alhamdulillah dapat banyak ikan nih. Pasti mama aku sangat senang sekali teman-teman. Aku bawakan ikan sebanyak ini ya. Dan ini hasil tangkapan aku di siang hari ini. Atau di sore hari ini teman-teman. Dan karena aku lapar aku memutuskan untuk memasak ikan ini. Dan aku mau mereview dulu. Ikan ini namanya ikan susu di kampung aku. Aku mendapatkan tiga ekor gitu ikan susunya teman-teman. Setelah itu aku menemukan ikan aroro ini. Aku menemukan ikan ini sekitaran enam ekor gitu ya. Dan ini juga aku menemukan ada ikan bombi nih yang tadi. Ikannya sangat bagus sekali namanya teman-teman. Apalagi dalam artian bahasa bugis ya. Di sini langsung aku simpan. Aku mau menggoreng ikan ini atau memasaknya. Ikan ini namanya ikan ganung karung ya. Langsung saja aku bersihkan isi-isi perutnya atau kotoran-kotorannya gitu. Lalu aku bela-bela kayak gini biar nanti garamnya meresap gitu. Lalu aku masukkan garam ke selaselanya gitu. Biar tambah mantap, lecet, dan bergici teman-teman. Setelah itu aku nyalakan kompornya gitu ya. Untuk menggoreng ikannya. Di sini tuh ikannya langsung aku masukkan di wajannya gitu. Wah dan tidak menunggu beberapa lama dong. Akhirnya ikan gorengnya sudah mulai masak nih. Atau ikan goreng bakarnya namanya di kampung aku. Cuma menggunakan kelapa dikit. Dan ini suasana di samping rumah di kampung aku ya. Aku mau makan di sini sambil merasakan suasana-suasana yang adem-adem gitu. Karena di sini tuh angin sepoi-sepoi gitu teman-teman. Dan ini makanan aku di sore hari ini. Wah Alhamdulillah ya teman-teman. Kita makan enak lagi di siang hari ini atau sore hari ini. Ini itu ikan hasil tangkapan aku ya. Langsung saja aku mau memakan hasil tangkapan aku. Dan aku juga sudah membuat sambil dabu-dabu gitu ya. Di sini tuh aku mengambil kulit ikan ini. Ikan ini tuh sangat mantap sekali dagingnya teman-teman. Sangat tebal gitu. Aku ambil jangan banyak-banyak dikit-dikit aja. Ngapain makan dikit-dikit? Kita kan dapat banyak ikan jadi kita makan banyak. Tidak lupa pula kita baca bismillah ya sebelum kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget teman-teman. Pokoknya sangat mantap. Terima kasih telah menonton.